Selamat datang kembali di channel youtube Eeng Info yang selalu menyajikan kabar-kabar terbaru seputar dunia selebritis. Agar tidak terjadi kesalahpahaman silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum bergabung silahkan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Zu Abbas Jackson dan Junta Brian Obati rindu penggemar, muncul acting malu-malu di buku harian seorang istri. Beberapa waktu terakhir ini, Zu Abbas kerap curhat terkait sinetron buku harian seorang istri yang dibintanginya. Sinetron buku harian seorang istri menjadi prima donna dan punya fans tersendiri. Artis Zu Abbas dan Junta Brian sebagai bintang utama berhasil membawa buku harian seorang istri ke puncak rating sinetron televisi. Belum ada sinetron yang mampu menyaingi kepopuleran buku harian seorang istri sejauh ini. Namun kabar buruknya berjalan di episode ke-500 rating buku harian seorang istri rupanya menurun. Bahkan sinetron Zu Abbas dan Junta Brian ini terancam kehilangan penggemar setianya. Selain itu, untuk mengobati kerinduan penggemar, Junta Brian muncul dengan acting tersipu malu pada Zu Abbas di buku harian seorang istri. Mengutip tribun sumsel.com dengan judul obati kerinduan fans cinta berekting tersipu malu dengan Zu Abbas untuk buku harian seorang istri. Hingga saat ini fans begitu rindu dengan adegan terdahulu Zu Abbas dan Junta Brian. Bahkan Zu Abbas juga sempat mencurahkan isi hatinya kalau ia ingin adegan sinetron buku harian seorang istri terdahulu. Sampai-sampai Zu mengatakan perpisahan seolah benar-benar nyata. Kini seolah ingin memberikan keinginan dari fans beredar video Zu Abbas dan Junta Brian melakukan sebuah adegan romantis. Dilansir Instagram cintabrain01 Dalam adegan tersebut terlihat kalau Zu Abbas melakukan adegan romantis dengan cintabrain Rabu 24 November 2021. Cintabrain terlihat senyum malu-malu saat ditatap oleh Zu Abbas. Apakah ini untuk adegan baru buku harian seorang istri atau syuting iklan? Admin dari Instagram cintabrain01 memberikan komentar terkait video adegan acting tersebut. Tatapan yang berbicara, I adore you, tulis Instagram cintabrain01. Public pun memberikan komentar di Instagram cintabrain01. Berikut ini komentar publik di Instagram cintabrain01. Zu artis multitalenta, disandingkan dengan siapapun dalam satu pekerjaan, Zu tuh selalu bawa aura positif untuk orang. Di sekitarnya, tulis Instagram fonyarty, dari jauh aja kelihatan cantik tulis Instagram mutimmatufidah8. Aduh-aduh buat malam kah, tulis Instagram patijisri. Tatapan mas dewa menusuk ke hati, tulis Instagram karmini justri. Adegan bana dikalungkan dan dipeluk dewa kembali viral. Fans rindu adegan lama acting dari pasangan Zu Abbas dan Cintabrain begitu membukau. Aksinya juga selalu romantis dan kocak di alur cerita. Namun banyak fans yang rindu dengan alur cerita sinetron buku harian seorang istri terdahulu. Kini beredar video akting romantis terdahulu saat Cintabrain yang memerankan dewa memakaikan kalung kepada Nana. Adegan tersebut merupakan salah satu yang paling difavoritkan oleh fans. Dilansir Instagram cintabrain01. Saat dipakaikan kalung tersebut oleh dewa, terlihat Nana begitu tersenyum dan senang terakhir Nana dan dewa saling memeluk satu sama lain. Admin dari Instagram cintabrain01 memberikan komentar terkait adegan tersebut. Mana sken favoritmu? Tulis Instagram cintabrain01. Komentar beragam pun menghampiri Instagram cintabrain01. Sken terakhir dong soalnya udah sama-sama bucinya yang awal-awalkan ekspresi mas cewa datar-datar aja. Yang terakhir kayak ikut bahagia gitu. Habis pasangan kalung di leher Nana tulis Instagram atikmasito18. Kalau dari cara makainya yang kedua, tapi kalau dilihat dari setelah makain, yang terakhir tulis Instagram yusidalia. Wah koleksi Zu banyak juga ya kalunya tulis Instagram febillagina. Ini berisi tentang cinta Brian yang ternyata hanya anggap Zu Abbas sebagai rekat kerja saja. Zu Abbas merupakan idola remaja masa kini yang tengah naik daun. Wajahnya yang ayu dan aktingnya yang memukau membuat Zu Abbas Jackson semakin dikenal oleh publik. Alasan tersebut juga yang membuat cinema tertarik untuk menjadikan Zu Abbas sebagai pemeran utama di sinetron buku harian seorang istri. Zu Abbas dipasangkan dengan cinta Brian dalam sinetron tersebut. Keduanya terbukti berhasil membius penonton dengan akting yang mereka subuhkan. Kedekatan mereka pun mulai terjalin ketika membintangi sinetron buku harian seorang istri. Tidak hanya di layar kaca saja, kedekatan mereka berdua juga terasa di dunia nyata. Hal ini terbukti dari Zu dan cinta yang tidak sungkan menunjukkan kepeseraan mereka berdua. Meskipun begitu, ternyata cinta Brian hanya menganggap Zu Abbas sebagai rekan kerja saja dan tidak lebih. Tentunya hal ini membuat para pendukung keduanya merasa sedikit kecewa. Namun penggemar tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap mendukung Zu Abbas dan cinta Brian. Zu Abbas mengungkapkan bahwa dirinya belum ingin menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki karena masih ingin mengejar karir. Zu Abbas mulai banyak mengita perhatian sejak keterlibatannya dalam film I Love Genie kemampuan aktingnya mulai diakui. Dirinya bahkan berhasil meraih penghargaan pendatang baru terbaik dalam gelaran Indonesia Book Office Movie 2020. Namanya mulai semakin bersinar sejak dirinya membintangi sinetron buku harian seorang istri yang tayang di SCTV. Sinetron buku harian seorang istri merupakan proyek sinetron pertama Zu Abbas Jackson. Dia dipasangkan dengan cinta Brian. Keduanya banyak menyitap perhatian karena kemestri yang terlihat sangat cocok dan sudah banyak pula penggemar yang mendukung hubungan mereka berdua. Melalui akun Youtube Natasya Wilona berkesempatan untuk melakukan wawancara singkat melalui video call dengan Zu Abbas Jackson. Banyak hal yang dibahas keduanya, salah satunya tentang kehidupan percintaan Zu Abbas selama ini. Aku belum mau mencari yang serius untuk saat ini karena aku masih muda. Kata Zu Abbas saat ditanya masalah percintaannya, aku masih 18 tahun, aku masih punya banyak impian. Bukan cuma mikirin tentang laki-laki dan pernikahan, aku punya impian untuk diri aku sendiri belum tercari.